Intro Shalom Jemaat Sola Fideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Sola Fideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari Kamis dengan judul Peperangan untuk Pikiran Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 4 Yaitu orang-orang yang tidak percaya Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah saman ini Sehingga mereka tidak melihat cahaya injil Tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah Pikiran adalah persepsi atau kemampuan mental kita Peperangan antara Kristus dan Iblis adalah peperangan Untuk memperlebutkan pikiran Pekerjaan utama Iblis adalah membutakan Atau menggelapkan pikiran manusia Dia melakukan ini dengan menjauhkan mereka dari mempelajari firman Allah Kurangnya pengetahuan di pihak yang terhilang Bukan karena mereka tidak tahu Itu karena mereka tidak mau tahu Banyak yang memiliki kesempatan untuk mengetahui kebenaran Tetapi memilih untuk tidak percaya Satu-satunya cara untuk menghadapi tipu daya Iblis adalah injil Inti dari pekabaran perjanjian baru adalah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Yesus adalah inti dari injil dan merupakan pusat dari kitab suci Seluruh kitab suci bersaksi tentang dia Peperangan dalam pikiran kita hanya dapat dimenangkan jika kita berkomitmen untuk menempatkan Kristus Sebagai pusat pikiran kita yang akan mengenerangi kehidupan kita Tetap semangat dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solo fide Tuhan memberkati